Intro Halo otoman, selamat datang di channel youtube otoman Indonesia Hari ini gue mau bikin perbandingan harga Ban untuk Toyota Kijang Innova Bukan yang rebound Bukan yang Zenix, tapi yang sebelumnya Yang dari tahun 2004 sampai 2015 Nah, bannya ada apa aja sih Tapi yang gue mau bahas disini bukan ban OEMnya Nah, ban OEM untuk Toyota Kijang itu ada dua Satu, Bridgestone dengan tipe B390 Dan Danop dengan tipe D80V4 Mungkin teman-teman pemakai Innova pasti udah apal ya dua tipe ban itu Cuman yang gue mau bahas adalah ban alternatifnya Kenapa gue bahas? Karena ternyata mobilnya masih banyak juga Di jalanan dan masih digunakan sampai saat ini oleh teman-teman penggunanya Yuk otoman, kita lihat ban apa aja sih yang ada di Notoban Oke, kalau tadi Bridgestone kemarin B390 dan Danop kemarin D80V4 Gue gak ada ban nya di Notoban Tapi gue cuma kasih perbandingan harganya dulu waktu awal B390 Bridgestone itu dipasaran 1.100.000 sampai 1.200.000 per pieces Untuk download D80V4 nya itu berkisar dari 850.000 sampai 900.000 Nah, yang gue available di Notoban ini ada tiga macem Tiga-tiganya juga ban lokal Salah satunya adalah JT Radial Ecotec Yang sekarang banyak digunakan kembang Ecotec ini di Innova Zenix Dan waktu itu ada JT Radial Camperolux digunakan di Innova Reborn Yang kedua adalah Gujir Assurance Dura Plus Dua Dan yang ketiga adalah ban produksi dari BF Goodrich Yang diproduksi sekarang di lokal Which is under Michelin juga BF Goodrich Advantage Touring Nah, dari tiga ban ini Gue nanti akan bikin perbandingannya Mulai dari Speed Index, Load Index Apakah tiga-tiganya sama Dari penampilan ban nya Tiga-tiganya seperti apa Sidewall nya Dan dari harga terakhirnya Dan kita akan rekomendasiin ban mana yang cocok buat otoman Nah, dari yang pertama Gue kasih lo rekomendasi yang paling mahal dulu deh Nah, yang paling mahal ini disini adalah BF Goodrich Advantage Touring Jadi bisa dibilang ini ban lokal yang cukup premium Pattern nya asimetrik Kiri sama kanan berbeda Jadi ban ini mengedepankan kenyamanan Dan kalau dilihat ban BF Goodrich Advantage Touring ini Empuk ya Ini BF Goodrich bikin ban keren banget Satwall-in juga bagus Dengan Kalau buat ban OEM atau ban pengganti replacement OEM Ban ini cukup keren Pattern nya juga cukup bagus Terus bisa dibilang ini mengedepankan kenyamanan dan noise level yang cukup rendah Untuk penggunanya Nah, lo lihat nih Untuk ban OEM Hanya BF Goodrich yang menggunakan asimetrik Seperti dulu di Michelin menggunakan AXM2 itu asimetrik juga Inside, outside Jadi pengguna ban Advantage Touring pastinya Bisa dibilang ini lumayan mengedepankan kenyamanan ya Dan kalau dibilang ban BF Goodrich kualitasnya bisa dibilang mirip dengan Michelin Dan bisa dibilang ini empuk ban nya Nah, 205-65-15 Speed index nya gimana dan load index nya Disini dia punya 99H Jadi load index nya 99 dan speed index nya itu H Dan extra load XL Jadi bisa dibilang ban ini lumayan tinggi ya spesifikasinya H itu kalau gak salah di 200 km per jam Jadi, lumayan cukup lah kalau lo pakai buat harian dengan ban yang masih standar Velg yang masih standar 205-65-15 BF Goodrich dan Vantage Touring bisa menjadi satu pilihan Harganya sama dengan Bristone B390 Di Rp 1.100.000 Jadi, buat lo yang punya budget OEM Bristone B390 Tapi lo pengen sesuatu yang lebih baik Sesuatu yang lebih menarik untuk lo pakai Supaya mungkin mobil lo terasa lebih berbeda Karena lo sudah pakai bertahun-tahun Lo bisa gunakan ban BF Goodrich FF Turing Oke, ini pilihan nomor satu Oke, opsi pilihan ban kedua Tadi setelah BF Goodrich FF Turing Yaitu di GT Radar Rekotek GT Radar sendiri sekarang udah banyak banget masuk OEM Terutama di Toyota dan di Hatsu Dan sampai Rekotek sendiri Kalau kembang lo gak perlu ragukan lagi Karena Toyota Race juga pakai dia Xenia yang baru juga pakai dia Innova Zenix yang tipe G nya Sudah menggunakan ban tipe Chambiro Echotek Nah, Chambiro Echotek sendiri Dia gak ada inside-outside Jadi, dia asimetrical Bisa kiri, bisa kanan Lo bisa bolak-balik lah Ibaratnya lo pakai Ini kembang eco banget Yang mengedepankan low rolling resistance Artinya, ban ini digunakan Orang-orang untuk Supaya hemat bahan bakar Nah, ini ada logo eco nya Jadi, GT Radial bikin ban yang ramah lingkungan Dan bisa dibilang ban ini Hemat bahan bakar Tapi tergantung juga yang bawa mobilnya seperti apa ya Nah, Chambiro Echotek sendiri Punya kembangan Di sini ada Luar Tengahnya ada 3 groove Dan samping Soldernya Ini banyak jalur airnya ya Jadi, ini bener-bener ban Yang bisa dibilang Cocok untuk ban harian Mungkin dengan download D80 V4 Kembang ini Ban ini bisa dibilang setara Terus juga Dia punya speed index di H Sama seperti si FNS Turing Cuma load indexnya lebih kecil D94 Jadi, tadi FNS Turing D99 Nah, ban ini bisa dibilang Cukup nyaman Cukup empuk Dan Gue juga udah pernah pake Ban ini juga cukup enak lah Satuannya Mengedepankan Ban green Eco green Di sini ada tanda eco nya Champiro Echotek Jadi, ini masih masuk kelasnya Champiro ya Tapi, Champiro nya yang Echotek Artinya Lebih ramah lingkungan GT Radial gede Terus Bisa dibilang Ban ini cukup empuk Dan Menjadi pilihan yang tepat Kalau lo Ibaratnya Nggak mau pusing lah Cari yang lebih murah Daripada OEM Tapi yang kelasnya masih OEM juga Jadi, GT Radial ini Di otoban lo bisa dapatkan Dengan harga 760 ribu rupiah Jadi, bisa dibilang ini lebih murah Daripada ban OEM nya Download maupun Bristow Opsi ketiga Yang Ini baru muncul di otoban Ini adalah satu kembang Dura Plus 2 Dari Gujir Sekarang kami mempromokan Ban ini Lo beli 2 ban minimal Lo punya sadangan 2 ban Nah, kapan lagi? Jadi, apa sih maksudnya Nanti gue jelasin Setelah gue jelasin ban nya ya Dura Plus 2 ini Adalah pattern dari Gujir Yang mengedepankan Durability Artinya Ini sebenarnya Ban ECO nya Gujir Tapi Gujir tidak menuliskan Tulisan ECO Tapi Gujir menuliskan Ke arah Threat Life Teknologi Jadi, ban ini Terus terang Gujir nilai Bisa lebih awet Lebih panjang umurnya Dibandingkan Ban-ban merek lain Dan Durability nya jauh lebih bagus Artinya apa? Ketahanan ban ini di jalan Untuk jalanan ibu kota Dan mungkin jalanan luar kota Mungkin bisa dibilang Lebih baik Dibandingkan Beberapa brand lain Makanya dikasih nama Dura Plus 2 Nah, tipe kembang nya seperti apa? Tipe kembang nya sama Non-asimetrical Jadi, ini bisa bolak-balik Kiri kanan, depan belakang Kiri kanan, depan belakang Gak ada masalah Ini seperti ekotek juga Tiga grove di tengah Kanan-kiri nya Cuman, kalau dari segi kembang Lebih eco yang di Eko tech Cuman, kalau ini lebih ke arah Kalau ban ini lebih kuat ya Ceritanya seperti itu ya Dari segi kembangannya Kembangannya touring banget Kembangan untuk Perjalanan mobil jarak jauh Ini pastinya juga gak berisik Cuman, kalau keras atau enggak Mungkin ini akan sedikit lebih keras Daripada G-Tradial Karena satwall nya jauh lebih keras juga Tapi, kalau dibilang Padahal ini lebih kuat Nah, disini logo gujir nya Satwall nya gujir Ada tulisan gujir Dan Dura Plus 2 Assurance Cuman, ini ada satu Corak pattern nya ya Ini selera orang sih Kalau gue sih, gak demen Jadi, satwall gujir Gue bilang agak keramean Tapi, oke lah Untuk ban-ban OEM Dan gujir Assurance Dura Plus 2 Punya Speed Index dan Load Index 94H Sama dengan Echotec Nah, gue jajarin 94H Jadi, secara performance Ban ini harusnya sama Nah, gujir di otoban Bisa kalian dapatkan Dengan harga 725 ribu rupiah Nah, gue mau cerita sedikit nih Tentang Kenapa sih Lu beli 2 ban Tapi, lu punya cadangan 2 ban Jadi, gujir itu punya program Namanya WFA Waranti Free Assurance Dimana Lu beli ban gujir Minimal 2 Dan, lu bisa pake selama 1 tahun Atau maksimal 20 ribu kilometer Mana yang lebih dulu Apabila terjadi sesuatu di jalanan Baik yang merupakan kesalahan pengguna Yang sering kan kesalahan pengguna ya Lu nabrak trotoar tuh Lu nyerempet trotoar Atau mungkin lu nabrak Ada lu nyerempet Kayak besi-besi seperti itu Atau mungkin lu nyerempet Dinding Baik trotoar Maupun apapun ini Dan menyebabkan ban lu jadi robek Atau ban lu jadi benjol Atau ban lu terjadi sesuatu Yang berhubungan dengan Oke, ini harus diganti Gujir memberikan lu Garansi dan Ganti ban baru Tanpa alasan Jadi, kalau ban lu ada problem Nabrak trotoar ataupun Lu tinggal bawa Bawa kartu free assurance-nya Tinggal tukerin dengan ban baru Nanti di toko Hanya tinggal bayar Ongkos pasang aja Dan lu mendapatkan Satu pieces ban baru Atau dua pieces ban baru Sesuai dengan Ban yang perlu lu ganti Jadi, kalau gue bilang Hanya baru gujir Yang memberikan Satu jaminan Satu tahun No question ask Jadi, apapun yang terjadi Baik pabrikan Maupun pemakaian Dia akan ganti Tanpa alasan Nah Lu bisa dapetin Ban gujir Di seluruh sebang otoban Dan Kalau dari tiga ini Mana yang paling kami Rekomen Yang paling kami Rekomen sekarang Nomor satu Pastinya adalah di gujir Karena lu Secara customer Lu bisa mendapatkan Jaminan penggantian ban Selama satu tahun Tanpa alasan Misalnya lu pergi ke keluar kota Terus Amit-amit Di jalanan terjadi sesuatu Yang menyebabkan Ban lu Tidak bisa digunakan lagi Lu berhak Pendapatkan penggantian satu kali Tanpa alasan Dengan syarat tadi ya Minimal lu beli dua ban ya Jadi Gujir sekarang kami rekomendasikan Buat kalian Yang mau ganti ban Innova Kembangnya juga bagus Harganya juga menarik Dan lu mendapatkan penggantian satu kali Yang kedua adalah di GD Radial Karena memang GD Radial sendiri Bisa dibilang Sudah kualitas OEM Yang ketiga Kenapa gua gak rekomendasiin Ban OEMnya Tapi ke BF Goodness Anti-Test Turing Karena Lu bisa dapat experience yang berbeda Dengan menggunakan BF Goodness Anti-Test Turing Ini ban Bisa dibilang Jauh lebih enak Dari dua ban ini Tapi harganya Cukup mahal bro Nah Hanya balik lagi Ke dompet lu Lu mau pake mana Oh iya sebentar Ban ini gua jirin ya Tiga-tiganya ya Kita liat Saiznya sama Kalau diliat Kalau diliat Kasat mata ya Gua gak ada pengaris Gua gak ada ini Ban BF Goodness Sedikit lebih tinggi Sedikit lebih tinggi Daripada Tiga ban lain GD Radial Ecotech Dengan Dura Plus Ini mirip Besarnya pun mirip Dan kalau diliat Lebih ngotak Ban gujir Daripada ban Ecotech Daripada GD Radial Cuman kalau dari segi tinggi BF Goodness Punya Fisik yang sedikit lebih tinggi Kalau lebar Relatif sama Jadi Dengan ukuran yang sama 205-215 Ada yang kami rekomendasikan Di Gujir Asuras Dura Plus 2 Oke Sementara itu aja Perbandingan ban Toyota Kijang Innova Dari kami Nanti nantikan Pasal konten berikutnya Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.